awan awan sen dan kedek sen dan kedek kita play itake aku bangga tadi ponek mas yo manganku seko elek-elek seko elek ngundung mengandung kisi pintung tuku tomat oleh papaya sampai kiamat aku dukung persebaya asik yang ngonoran dukung persebaya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nyali kembali lagi bersama saya Rivi Alawi hos yang berwajah flat kali ini dalam program Green Voice di episode yang ketiga kita mengundang dua narasumber yang berbeda pelaku seni nggak kesesuaian kenalan diwek ya boh ayo suci suci awan awan ngegum sepatu waya peduk di pb dhukur ketel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai aku mau mana kalau lu terbohonan walaupun salur peluang sih penonton peluang sih enggak usah aku si jini tunggal ayo ya kenalan aku cak ipul bayonet kalau lu terbohonet bayon asa aku gak hati pari ini serius gak serius saya coba serius cak robert dan cak ipul bayonet lu terbohonet bayi deluntas Indonesia selamat datang di Universitas Muhammadiyah Surabaya kampus sejuta inovasi bu terus apa mana ya oh iya kampus langsung biaya gimana biaya kuliahnya lho UN gak mau sekundang tahun kuliah betul sego walaupun kuliah betul sego nah iya bangga 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 lho sentuh gue mahasiswa mahasiswa kamu lupa dosen kamu mau ngomongannya mahasiswa kita serup jadi apa gak mati bang bang pula dicocok ilmu yang lu ngomongan oh iya 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 isi dong tak tako itu sampai mulai iya 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 tak tako itu aku ngerepek oh iya lu druk bonek aku pengen tako tolong campain jawabannya yang kena cak gak kena mulai kenapa lu druk aku kan aku aku nipu jadi ini ada orang pertanyaan jadi kok iso sampein bagi sesuai dengan honor kenapa lu druk dan kenapa bonek kok tadi lu druk bonek sampein gak kak sampein sih kak sempurana ini kan channel ini live di 40 negara jadi minta tolong gunakan bahasa Inggris iya 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 yes yes masalahnya satu masalah yes ketika saya menjadi anak Surabaya itu adalah secara tidak langsung saya akan mencintai tim kebanggahan anak Surabaya dengan demikian akhirnya terciptalah kita menjadi seorang bonek 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 dan ludruk selain itu kita ini juga mencintai seni budaya yang perlu dapat sentuhan yang perlu dapat pertolongan untuk akhir-akhir zaman sekarang ini sudah banyak ditinggalkan banyak kita mencoba untuk mengangkat ludruk mengangkat bonek kita jadikan satu menjadi ludruk bonek ludruk dan bonek adalah dua hal yang berbeda ya terus bagaimana Cak Robert dan Cak Epul ini membawakannya ke ruang milenial ini tinggal ruangan dibuka tinggal masuk ke belakang mulai kalau aku sampai nanggapi kalau bagi saya pribadi khususnya kenapa kok tadi soal bonek dengan ludruk bagi saya sih hal yang wajar karena saya sebagai bonek kenapa tidak mendukung persepaya melalui seni budaya mungkin 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 tidak mungkin iya sudah pasti yang harus yang mungkin cuma jodoh angin yang harus yang nanggu angin yang nanggu angin yang nanggu angin yang nanggu buka giginya yang nanggu mukanya yang nanggu mukanya yang nanggu tambahnya rontel yang nanggu ini bisa diceritakan gak membawa ludruk bonek ini gimana atau di sisi yang sama sampen-sampen ini kan sejak 2016 juga membawa nama teluntas jadi berawal dari teluntas teluntas ini adalah akronik dari ludruk tanaman caparet surah yang visinya memang ingin mengangkat ludruk, mendekatkan ludruk pada federasi yang sekarang nah di saat itu berjalan kembali kursi bahaya hadir telah lama dibukan setelah berjadir begitu antusias semua bonek pun muncul kita pun juga karena kita juga bonek kita juga akan punya apa ya peran punya peran bahwa bonek harus lebih baik harus lebih baik dari soalnya citra-citra bonek di luar acara itu bulunya itu kan dianggap negatif makanya kita akan punya muncul bahwa bonek bukan sekedar cinta sewa bola bukan sekedar hanya militan dengan musik bayang tapi bonek itu juga cinta dengan seni budaya saya ingin menegaskan lagi melalui ludruk bonek sebenarnya apa yang ingin disampaikan ya kalau bagi saya melalui ludruk bonek apa yang perlu disampaikan sekarang kita berbicara tentang seperti yang disampaikan sama Kak Kaube tadi soal bahasanya bonek ini kan selalu dipandang sebelah mati sebelah mati selalu naik kicer kicer yes nah kenapa kalau kita ngomongin masalah mengambil apa apa edukasi edukasi jadi kita memasukkan untuk pakai yang sifatnya edukasi itu teman-teman bonek jadi kita nyampe gak nyaman lalu ludruk bonek jadi kalau kita mau apa ya ketinggalan uang mau ngomongin orang itu kan apalagi bonek itu udah bisa dengan biasa harus dengan 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 buyol mungkin itu lebih kenal dengan buyol ini teman-teman mungkin bisa lebih terima daripada keseruannya malah metoto metoto ya syakar-syakar bonek nah sampean ini kan sudah belasan tahun ludruk ludruk secara umum ya kemudian membawa nama bonek tantangan apa yang sudah sampai jumpai wah sangat berat banget ya menjaga kita muncul kecuali tanggungan kecuali tanggungan tapi kita muncul pertama kali itu di bonek fair 2017 bonek fair yang pertama ada beberapa teman bonek yang mengusulkan ada ludruknya ludruk beberapa kali sering ngobrol dengan bentolan bonek disebut tau gak gak apa apa disebut saya ngobrol sama cak andy bajin tentang ludruk tentang bonek waktu itu pertama masih ada armadir ya armadir jajung ngobrol dengan jajung dan juga namanya apa bonek ini di ludruk awalnya sih punya buyo teman-teman bonek yang bagi crash root akar rumput apa satu komunitas dengan cak peci yang menolong-nolong dulu kan di THR sama lukas juga nomornya kodanya 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 itu disana ketika kodanya biar konsultasi pelatihan biar ngobrol menolong-nolong menolong-nolong kalau kita ngomong-ngomong tidak serius di buyon bonek itu meludruk pas ada event itu akhirnya cak peci mengajukan bentuk kita tampil sebagai lucu bonek awalnya sih memang berat banget banyak kecaman banyak kecaman kita dianggap nebeng tenar nama bonek itu padahal kalau kita lihat awd banyak muncul kononitas bonek kenapa kita tidak boleh kita juga asli Surabaya kita juga berhubung Persebaya jadi kita bukan hanya di sosial tapi juga di panggung pemerintasan kita sampaikan tentang Persebaya kita sampaikan tentang kebaikan kebaikan bonek kepada masyarakat umum melalui kemasan lutruk jadi lutruk bonek ini bukan hanya main di bonek tapi kita mengedukasi masyarakat ketika lontas ini main kita mengedukasi masyarakat bahwa oh jadi dengan bonek jangan tahu dengan bonek yang sekarang bonek sekarang kreatif sudah berubah sudah banyak yang menikah kenapa aku belum ini dianggap nebeng nama bonek tapi kita tekankan lagi kepada teman-teman bonek kita tidak mencari uang disini kita tidak mencari uang disini kita tidak bocok tenang disini masih tenang sebelum sebelum ada lontas itu sudah tenang bahkan ini gila apa cak robert dan cak epul ini dulu waktu 2005 ikut audisi pelawak tepi dengan membawa bayonet bayonet itu di ap3 dan ap4 ap3 dan ap4 audisi surabaya ap4 audisi semarang audisi prestasinya dan yang terakhir di sekolah menjadi komedian sekolah komedian terakhir 15 gak main-main perjalanannya juga gak main-main sejak dulu juara 2 juara 2 kategori 100 meter atau maraton kategori jarak pendek jarak pendek berapa centi 5.000 5.000 5.000 5.000 ketika bertahun-tahun ludruk bonek berjalan sampai detik ini gimana respon teman-teman bonek pada khususnya tentang ludruk bonek ini apakah ada perubahan bonek yang menurut saya respon dari teman-teman bonek baik positif karena memang kalau kita berbicara sebelumnya banyak pro dan kontra menganggap kita nyinebek ini tenang lewat bonek tapi kan ya wajar karena bonek jangan ulangi katan kalau cak ibu gimana tanggapannya soal apa dulu soal membawa nama bonek dalam ludruk kalau menurut saya tantangannya tantangannya atau tantangannya ya sangat menarik bagi saya tantangannya ya kalau awalnya sih seperti yang disampaikan dari cak robin awalnya banyak pro dan kontra tapi bagi saya sih hal yang wajar lah karena bonek itu wani wani karena aturannya wani mendukung persebaya itu hebat hebat siapapun bisa ya boleh dia mencintai persebaya dia senang dengan persebaya karena bonek setiap bonek itu bermacam-macam profesi sepertinya dengan kita profesi kita memang dalam pelestarian seni budaya jadi ya gak ada salahnya saya memasukkan unsur seni budaya dalam mendukung persebayaan kita ini bonek juga kita seneng ludruk kenapa gak kita buat ludruk bonek atau juga tujuannya gak jelek tujuannya untuk mengedukasi masyarakat maupun bonek untuk menjadi bonek lebih baik dan gini cak ibu lupa ludruk bonek kan sudah bertahun-tahun berjalan gimana respon dari teman-teman bonek saat ini apakah ada perubahan yang awalnya mengecam dan sekarang menjadi respek dengan kehadiran ludruk bonek atau bagaimana kalau dibandingkan dengan yang dulu sekarang sudah banyak perubahan jadi perubahannya sangat positif sekali kita bisa diterima di segala tempat di segala tribun bahkan kita sampai ngomong pois pajak khawatir kalau mau undang kita acara aniversari atau apapun pajak bingung masalah bayari apa kita punya tagline kita itu tidak butuh tenang tidak butuh dibayar yang terpenting adalah sedulungannya lancar itu tujuan utama jadi tujuan penunjangnya kenapa? itu kan tujuan utama tujuan penunjangnya apa? kalau tujuan penunjangnya kita sebatasnya memberikan edukasi saja itu tujuan itu penunjang kita memang tidak cari bayar kita tujuannya untuk loyalitas apa artinya uang dibanding dengan loyalitas apa artinya? tapi berhubung diwiki anak yake kalau didik-didik kita masuk sama dia itu kita seringkan tanya kalau mengundang luntas lo berboreng itu kena berapa? dia mau ada piro kita sama ikhlasi paling tidak itu normal kita nerima kok itu pun kita cuma minta uang transport tapi seserah seikhlasnya seikhlasnya sekelasnya mbak ibu ke isa terus mbak ibu ke seklik receh-receh cerik-cerik kita sudah beberapa kali sering kita dapat teman-teman monek itu seperti kamu undang kita yang mereka tahu mereka paham mereka paham kalau kita itu juga butuh pensi kita paham kita memang enggak pernah mematuh harga kita enggak pernah budget kalau undang lutrup bonek itu sekian jadi jangan salah persepsi dengan kita meminta budget uang yang namanya uang transfer itu bukan berarti kita kita membutuhkan uang tidak tapi kalau kita mau sesuaikan dengan bagaimana sendiri lujuknya itu luntas bukan lutrup bonek luntas yang umum ya kita punya kita punya katokan harga tapi kan dari situ kan kita bisa melihat jadi teman-teman itu bisa ikut mengerti tujuan kita itu seperti apa memang kita tidak mencari uang uangnya itu di luntas di luntasnya seperti bulan depan lebih-lebih bulan depan ini teman-teman di luntas ini juga akan ikut serta dalam acara konser berani memulai yang diselenggarakan oleh Universitas Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama Didi Kempot jadi acara pemuka insya Allah bulan depan tanggal 8 April coba-coba sambil handiket ada didi Kempot ada luntas ada juga jazz dan lain-lain seru ngerti ya kan gureng mulai seru tegung panfletnya seru panfletnya saya menyelempit nyelempit uang geraris ini pikirannya hape kakak 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 dengan kehadiran serius aku serius dengan kehadiran lo drug bonek apakah serius 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 dengan kehadiran lo drug bonek apa bisa dikatakan bahwa ini juga upaya bagian dari edukasi sekaligus salah satu cara untuk melawan stigma burbonek utamanya di masyarakat monggo siapa sih kakak rayaan siapa sih siapa 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 apa apa pertanyaan ini singkat dengan kehadiran lo drug bonek apakah ini bisa dikatakan sebagai sarana edukasi sekaligus untuk memerangi stigma buruk yang ditempelkan kepada bonek iya 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 jadi memang sangat betul sekali kalau kamu kalau sampean ngomong soal stigma rumah kita apakah ada pengaruh dengan apa suatu edukasi di dalamnya situ edukasi itu yang betul sekali kita memang kita setiap kali kita main dimanapun terutama yang kita selalu memberikan suatu edukasi khususnya untuk bonek sendiri bahwasanya bonek itu sudah banyak perubahan sudah tidak tidak perlu lah kita takut seperti yang dulu-dulu banyak cerita tentang negatifnya bonek setiap orang mendukung persepeda datang nonton itu selalu takut karena keusuhan lah karena yang ini yang itu segala macam tapi alhamdulillah kita selalu selalu memberikan edukasi itu tribun itu akhirnya menjadi tempat rekreasi bagi keluarga bagi yang sudah berkeluarga bagi yang keluarga yang belum keluar ya silahkan berkeluarga dulu baru bisa merasakan stadion ini tempat rekreasi keluarga sepatu kenapa berarti kalau belum berkeluarga stadion itu adalah tempat pelarian pelarian bagi yang belum berkeluarga seperti ini seperti Universitas Muhammadiyah Surabaya yang juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas bonek di masyarakat ludruk bonek pun demikian dan apa memang seharusnya ini menjadi tugas bersama untuk memperkenalkan stigma bonek yang baru yang jauh lebih lengkap kepada masyarakat umum iya 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 ketanyaannya tahu tahu makanya kamu kamu tidak tahu jelas apa 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 ya ini memang tanggung jawab semua bonek ini memang tanggung jawab semua bonek bukan hanya ludruk bonek tetapi semua bonek dari setiap dari setiap insan bonek itu harus harus menenapkan ke dirinya bahwa eh mari kita jaga nama bonek itu sendiri mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa bonek ini berakhratul karimah Allah mawadah dan warohma maksudnya itu apa ya rukun iya jadi ya misalkan kalau ada bonek yang kurang baik ya itu tugas kita semua bukan dimusuhi dirangkul diajak untuk menjadi lebih baik jangan mengukul kalau intinya dari saya ada tidak 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 ini kalau saya saya akan saya terus membaca saya sesuatu tidak tidak aku kamu bisa jawab aku saya ke moi saya liat saya bisa diuruskan saya bisa diuruskan tapi hadiskan seni budaya itu dengan kududu mpan papan ya ini budaya itu segera kalau saya cuman jawabannya sih soal saya pribadi selama kita masih belum bisa mengubah stigma bonek secara keseluruhan paling tidak kita membuat dari diri kita sendiri memulainya dari diri kita memang gak isok ngapi paling gak merusui memang gak isok belum bisa menjadi baik paling tidak itu gak merusui gak menambah beban teman-teman yang lainnya kalau gak isok nyenangnya ya ojek dilarani ya itu nya merupakan kalau gak isok nyenangnya ya ojek dirabi ojek dirabi kalau isok bahagia gak yakin isok bahagia ini pertanyaannya apa jawabannya meronok kak itu padan katai kodong karulah awdw ini informasi dari viewers kalau ada yang berminat ini cak ibu itu bukan bujang kalau ini gelap bisa kontek-kontekkan kayak cara pokoknya kalau ini buka biru jodoh ini jauh 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 1 meter 2 kilo ya jauh 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 gak mungkin ada bonita-bonita yang lagi jomblo bisa oke sering gayaan tapi tak tolak gak ada jauh 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 saya rekomen buat yang masih jomblo kalau lagi kalau lagi ini kalau lagi masih nganggur mbak-mbakai sampai habis so kunjungi aja di IG nya Lutroponek terluntas Indonesia itu nanti ada rai nya di rai nya dan juga ada dapurannya ada dapurannya kalau bahasa jawa ada pawonnya juga terus ada pertanyaan selanjutnya kalau ini belakang tekan jauh 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 justru Lutroponek ini yang menjadi pioner yang mengawali untuk memperkenalkan supporter melalui jalan seni budaya oh iya iya kalau saya sih ini nggak ada ini nggak ada belum ada dari supporter manapun supporter dari klub manapun yang muncul dengan cinta ini budaya tidak ada mendukung perserbayaan melalui seni budaya hanya bonek yang punya Lutroponek Jakarta pun melenong dengan tidak bahkan 83 km cek lenong belum ada itu punya Malang Taman Safari lah atau apa juga belum ada tidak ada tidak ada justru ini dari Surabaya mengawali karena apapun yang menggetarkan Indonesia berawal dari gempa segala kreativitas supporter sebisa mungkin bonek yang harus mengawali kreativitas oleh Tepuk Tangga ini terakhir sebelum episode ini ditutup penulis aku aku ingin Cak Robert sampai Cak Epil nanti setelah closing jula-jula atau apa ya hidungan atau tiktokan ya tiktok tapi ini the last question pertanyaan gamblang dijawab gamblang sampai kapan bonek ini akan selalu ada kita kita targetnya selamanya selamanya seumur dihidup sampai mati sampai mati berarti zaman kalian gondokan cepat mati cepat mati cepat mati cepat mati cepat mati cepat mati Max Oke secara samaras melayu minggu bingung aku jawab apa aku jatuh oke Rivi 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 podcast nanti akan di fallback sama adminnya ini apa ya? ini apa ya? di Rodruponek Rodruponek di Teluntas Indonesia teluntas Indonesia teluntas lalui pas bote apa ini lalu lalu teluntas Indonesia Indonesia sekian dari saya sekian si baru keplak keplak klik rumah sekian dari saya Cak Ipul Bayonet Bucang, Cak Robert Berkeluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadi Selamat menikmati Selamat menikmati Aku bangga tadi bonek Mas yomanganku seko elek elek Hehehehe Seko elek Nguno mengandung kisi Ting-tung Tuku tomat oleh papaya sampai kiamat Aku dukung persepaya ASEC